Mayat pria tanpa identitas ditemukan di bawah benara sutet di WIK dan Lampung diduga korban tewas akibat tersegat listrik. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi jasad pria yang diduga meninggal dunia karena tersengat aliran listrik. Mayat korban pertama kali ditemukan di bawah menara sutet oleh petugas PLN yang hendak melakukan pemeriksaan jaringan listrik. Tugas yang datang ke lokasi segera melakukan identifikasi korban. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda kekerasan, namun tubuh korban mengalami luka bakar. Diduga korban tewas karena tersengat listrik bertegangan tinggi dari menara sutet. Dan berdasarkan dari keterangan pemeriksaan luar biak viskes, tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan dan pada tubuh korban ditemukan terbakar 80 persen. Yang kemungkinan kalau dari keterangan teknisi PLN itu terjadi karena induksi dari sutet. Saat diidentifikasi, tidak ditemukan identitas apapun pada jenazah. Namun setelah viral di media sosial, diketahui bahwa korban bernama Nur Holis, seorang warga Jaya Murni Kejamatan Gunung Agung, Kebupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Sukatun, Kepala Kampung Jaya Murni, korban memiliki catatan gangguan kejiwaan dan sudah pergi dari rumah sejak beberapa hari yang lalu. Kalau keseriannya yang namanya orang gangguan jiwa, jadi susah untuk menjelaskannya mas. Jadi setiap hari itu keluyuran sana-sini, sana-sini terus. Infonya sudah berapa lama? Kemarin pagi. Dan saya juga ikut mencari selama satu hari itu sampai pulang maghrib, tidak ketemu juga. Usai dilakukan proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Wai Kanan. Jenazah kemudian dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.